assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua oke kawan asib aku semua kali ini kita akan mereview ya mengenai tanky electric supplier ya yang udah kita modifikasi menggunakan tabung yang sudah kita upgrade dari pembuatan pertama kita buat lagi yang kedua tabung yang kedua ya ini udah kita upgrade dengan modifikasi seperti ini ya dan untuk pembuatannya sudah ada di video kami sebelumnya ya dan kali ini kita akan mencobanya tadi udah kita buat menyemprot padi ini ya ini sebenarnya udah jadi dari kemarin cuman kami tidak bisa belum ada waktu untuk mengulas uji coba daripada tabung ini ya oke kawan asib aku semua ya kemarin banyak yang bilang ini motorannya itu sudah diganti atau sudah di upgrade karena tekanannya kok kayaknya besar gitu ini kita bongkar kawan ku ya kita buktikan ini semuanya ini masih original nagawa ini masih original nagawa kemarin ya kemarin ya nah kan 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 banyak juga yang bilang ini ini yang tidak usah saya baca karena ini udah original bawaannya kelihatannya terus baterainya juga baterainya ini kita balik dulu kelihatan bagian dalam ini kawan ku ya bagian dalam ini kawan ku ya baterainya ini nah ini gak kelihatan angkanya tapi ini masih bawaannya semua baik untuk apa motorannya maupun baterainya ini ini kemarin ini patah ini patah ya karena setahun lebih hampir dua tahun ini ya mungkin karena benturan atau karena waktu kita buat naik motor ini jadi patah itu ini patah kita kasih kabel dis kayak gini kita ikat ini baterainya masih original semua semua masih original ini speknya pun sama ini kapasitas baterainya pun sama kita coba dimana tekanannya ini menggunakan kayak gini kawan ku ya cara pasangnya ini siap balik lagi langsung duduk poin aja ini cara pasangnya itu ini dari selang sini dari apa motoran pompa ini dari motoran pompa ini langsung kita join ke sini langsung karena yang merek nagawa itu gak ada naipelnya disini gak ada ini langsung kita join disini ini menggunakan selang LPG bekas kemarin ya terus nah disini kan ada elbow ini ini kita beli di online shopi di online shopi kemarin untuk pembuatannya sudah ada videonya ini semua ini yang innya ini yang outnya keluar ini masuk sini ini menggunakan stick supplier panjang 2,5 meter ini kurang lebih kayak gitu yang di dalam sini ada pelornya atau gotrinya untuk mengunci tekanan supaya dia tidak balik ke dalam pompa gitu kalau untuk pemasangan tabungnya ini kita buat ini sekedarnya sebenarnya ini bisa dibuat lebih bagus lagi ini ini untuk clamp yang bagian bawah pakai kabel tis ini yang tempat kemarin masih tempat kemarin kita bikin tabung yang panjang yang satu ini tuh kita ikat pakai kabel tis ini sebenarnya bisa dikat lagi pakai kabel tis ini ini disini ini pakai kabel tis ini sementara aja sementara untuk selamanya sebenarnya ya kalau mau rapi dikat kabel tis ini dari paralon juga paralon 2 ini yang kita belah ini untuk mengikat ini tabungnya kesini karena disini gak bisa di tabungnya gak ada tempat untuk ngikatnya ya makanya kita tarik buat kayak gini ke atas baru kita lubangin yang kemarin dudukan yang kemarin sebenarnya ini harus dikat kabel tis tapi gak apa-apa ini sementara untuk selamanya oke kita langsung coba aja oke udah kita isi kita coba aja gimana tekanannya ini pakai nozzle 4 lubang ya ini nozzle 4 lubang ini cuman saya tutup 2 lubang ini tadi supaya irit nah saya tutup 2 lubang supaya irit tadi ini kita buka kita coba 2 lubang dulu ya gimana hasilnya ini dia biasanya kita pakai itu pelan dulu kawan ya karena biar mengisi dulu pada tabungnya pada tabung ini kita pelan dulu kalau nanti udah agak tekanan agak berat baru kita tambah lagi tekanannya biasanya gitu nah ini kemudian udah agak ngerok berat disini disini ada gotri pengunci tekanannya kawan ku ya kita tambah dulu nah bunyinya pun udah agak beda ini motoran bawaannya ya udah lama kita pakai makanya suaranya agak kasar gitu untuk tekanannya kayak gini dia makin agak lama dia makin bertambah itu tekanannya walaupun kita tidak tambah volume tekanannya itu terdengar dia makin agak keras gitu tekanannya ini dua lubang ini kurang lebih berapa nih ini belum ada separoh ini kurang kita pakai separoh ya ini separoh ini kayak gini ini dua dua lubang ini kita tutup tadi ya dua lubang yang kelihatan ya nah kayak gini disini terdengar suara agak teke-teke-teke-teke itu botrinya dia agak mengunci dia semakin lama semakin misi kawan ku ya ini cuma dua lubang ini dengan stick sprayer dua setengah meter ya ini cuman ini tidak tidak kita ulur ya bisa aja kita ulur sama aja dilur apa enggak ditarik sama enggak karena selangnya pun panjangnya sama dua setengah meter ini nah coba kita tarik ya ini dua lubang ini bisa ditambah lagi jadi makin lama makin tambah tekanannya kawan ku ya ini bisa di coba tekanan yang punya kak ini belum full ya kita mau seberapa gitu kita coba pakai tabung ini dua lubang ini kawan ku ya masih kita tutup dua lubang dua lubang bisa kita tengok pakai tabung ini ini belum full 100% kita apa ya potensinya kalau masuk di kalau fullnya sini ini full ini ini masih dua lubang kita buat dua lubang dengan panjang sekitar dua meter setengah ini dua meter setengah oke coba kita letak biar tahu ini ini tekanan full ya cuman enggak enggak tombol merah yang kita tekan ini potensio yang kita tekan potensio yang kita putar yang masuk dua lubang ya tapi kurang lebih kayak gitu kawan ku ya kalau me turut saya ini tekanannya bertambah kawan ku ya terus pengalaman saya ini udah sebenarnya udah lama saya buat dari model tabung yang pertama kita upgrade yang kedua ini udah lama saya pakai itu itu kemarin saya pernah habis baterain baterainnya udah habis enggak ada tekanannya itu tinggal sedikit gitu volume separuh itu dia enggak ada enggak ngangkat akhirnya saya kecilkan tinggal volume sekitar segini lah nah volume segini lah ini dia bisa bertahan satu tanki dia enggak habis gitu satu tanki enggak habis maksudnya baterainya itu masih bertahan satu tanki gitu ya jadi keuntungannya ya gitu apa walaupun tekanan kecil tapi masih bisa menyuplai apa daripada tabungnya ini gitu jadi tekanannya bisa bertahan walaupun tidak sebesar kalau baterainya full gitu kemarin pernah habis baterai gitu walaupun enggak habis sepenuhnya tapi tekanannya udah amat sangat berkurang tapi dengan bantuan tabung ini bisa selesai satu tanki gitu jadi kita tidak bawa pulang tanki yang penuh pesticida itu itu keuntungannya terus tekanannya ya lebih bertambah karena disini ada pengunci daripada tekanannya di videonya sudah ada kawan ku ya ada pelor atau gotri di dalamnya sini oke kawan ku semoga ini bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe ya serta di share saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh